Selamat datang kembali di channel Burnet Trader, di video kali ini saya akan mengalisa lagi untuk perkaman pergerakan samsam dari sektor consumer good, pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, ke enam Mayor, ketujuh AISA, ke delapan CIMORI, ke sembilan WIM, ke sepuluh Cleo, ke sebelas Hoki, ke dua belas Nasi, dan terakhir ULTJ. Langsung saja kesan pertama, ada INDF yang ditutup di area 6750, menguat 0,74%, kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, INDF didistribusi. Langsung saja ke ternikannya, INDF volumenya mulai membesar dan ada perlawanan di area 6.700, 6.800, itu dulunya adalah resistent trendline semenjak Juni 2022. Ya, semoga saja ini pertahanannya ya terakhir, dan dia bisa rebound kembali masuk ke dalam pola parton flag-nya ini. Dengan kondisi seperti ini, itu sangat menarik untuk INDF, kalau menurut saya ya sudah mulai bisa dicicil-cicil dulu, dan juga ya kemungkinan besar minggu depan ada peluang sektor consumer good yang dapat implow kalau market bagus. Jadi kalau kondisi seperti ini, menurut saya juga ya butuh memang konfirmasi ya minggu depan. Kita lihat ya, apakah dia koreksi lagi? Kalau koreksi lagi ya jelek-jeleknya kalau ISK itu turun, ditutup aja 6.600. Menurut saya ya bisa ke 6.400, dan paling jeleknya itu 6.100. Berarti ya paling Bapak Ibu itu kalau beli harga sekarang ya cicilnya cuma 1 kali atau 2 kali lagi sampai 6.100 ya maksimal penurunan 10% ideal lah ya. Karena kan biasa juga nahan sama loss-loss besar kan, 15%, 20% pasti sering ya. Apalagi yang nggak pakai stop loss pasti sering nahan loss yang besar-besar. Ya kalau cuma 10% masih tahan lah ya, apalagi mendekati akhir tahun nih ya. Aman harusnya. Untuk INDF bahkan ini INDF mungkin aja nggak, sampai 6.000 udah rebound lagi ya. Seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu trading jangka pendek ya saya akan jual kalau dia kembali turun jebol trendline downtrendnya ini. Ya trendline downtrend ya di sekitar 6.700 itu saya jual dulu. Nanti kalau dia di bawah baru mungkin saya beli lagi kalau memang minat untuk INDF. Jadi seperti itu, kalau mau aman INDF trend jangka pendek seminggu ke depan harus kembali ke atas EMA 200-nya ini aja dulu ya. Di 6.800-6.825 itu titik amannya. Yang penting di atas itu aman. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu ya dia itu dibuang setiap minggu. Dibuang tapi ada perlawanan. Semoga aja ini bertahan ya. Ini kebetulan ada EMA 200 di time frame weekly-nya. Di sekitaran 6.700. Ya itu harus jadi jagaannya jebol itu ya digalin. Kalau ditarik dengan Fibonacir Transman dari swing low ke swing high. Ini di 0.618 ya mestinya bertahan. Ya ada pantulan. Semoga aja minggu depan ada swing atas dulu. Ke 7.000 itu lumayan 250 poin. Berarti ya sekitaran 3.800 persen. Kalau dikasih seminggu besok ya lumayan. Ya seperti itu. Untuk INDF langsung saja kesan selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.975 terkoreksi 0,22 persen. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuangkan semangnya ICBP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP ini sempat turun. Habis itu dia naik. Saya kira ekornya ini panjang itu dia closing-nya ditarik naik. Ternyata saya cek biasa aja nih. Closing-nya cuma naik 1 tik. Eh turun 1 tik. Dari 11.000 dia turun ke 10.975. Berarti memang ada guyuran mungkin. Abis itu ada tarikan lagi. Ini apakah akan terjadi pola head and all shoulder dan turun ke 10.000? Belum pasti. Tinggal lihat minggu depan. Senin, Selasa. Kalau dia kembali ke atas 11.000 titik amannya. Karya range-nya ini. Range support yang sekarang jadi resisten. Di atas ini aman. Kalau enggak ya pola dead cat bond. Nggak masalah juga. Gak paling Bapak Ibu itu 10% juga lah turunnya. Jelek-jeleknya 15% itu kalau menurut saya keterlaluan. ICBP kemungkinan besar kalau nanti ada ISG koreksi yang cukup dalam. Di akhir September atau di awal Oktober. Itu ya 10% aja mungkin turunnya. Aman-aman aja habis itu. Jadi seperti itu untuk ICBP. Tinggal lihat minggu depan. Trendnya kalau dia bisa bertahan di atas 11.000. Kembali rebound. Dia bisa nge-swing atas. Ya mungkin dapatlah 3-5% seminggu. Semoga aja bertahan di atas. Untuk ICBP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.500. Star koreksi 1,68%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di boker semangannya UNPR didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. UNPR jebol 3.700 dan kebawah. Dan kondisi seperti ini ya udahlah. Bawah dulu. 3.500. Ya mungkin-mungkin aja ini bisa rebound. Tapi ini turun ke bawah aja lagi. Lebih menarik ya si belinya di 3.300. Low terendahnya Maret. Bahkan itu low setelah COVID. Ya COVID aja low-nya di 2020. Kapan ya? 2020 itu malah di 5.000. Dan sangat murah menurut saya untuk UNPR ya. Kondisi sekarang. Tapi ya perlu kesabaran. Pakai jelek perusahaannya aman-aman aja. Kalau saya lihat. Cetak laba juga walaupun laba sedikit menurun. Ya nanti pasti ada momennya. Dia juga ditarik naik. Nggak usah takut ya. Kecuali perusahaannya delisting. GCG-nya nggak bagus. Laporan keuangan menurun terus. Mungkin bahkan nggak bisa laba. Ya mungkin aja kalau labanya cuma turun 5 persen. 10 persen ya masih wajar. Ya. Seperti itu aja. Yang pastinya sabar menunggu. Pasti naik nggak? Ya sam-sam jelek aja kadang naik kan. Bangun dari ARB. Bangun dari maksudnya 50. Apalagi sekelas UNPR. Big cap. Masa dibawah terus. Ya. Menurut saya ya. Kalau bapak ibu ada yang nyangkut di atas ya. Sabar-sabar aja nunggu. Harusnya sih aman UNPR. Ya. Seperti itu. Untuk tren jangka menengah. Atau 2 tahun ke depan. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya. Sebenarnya risknya kecil juga nih. Kalau gagal bertahan di atas 3.400. Tinggalin aja. Kalau nekat beli harga di tengah-tengah ini. Ya. Seperti itu. Untuk UNPR. Kalau dilihat dari Time Prime Weekly-nya. Candle 3 Black Crow. Kemungkinan besar ya. Ada teknika rebound. Karena ini di 3.500. Biasanya angka-angka psikologis tuh ada pantulan. Kita lihat. Kalau tiba-tiba minggu ini bisa. Kalau minggu depan bisa mantul ke atas 3.800. Dan bertahan. Menarik tuh. Ya. Bisa jadi minggu ini. Itu swing low. Dan minggu depan. Langsung nge-swing atas lagi. Ya. Seperti itu. Untuk UNPR. Langsung saja akan selanjutnya. Ada MSP yang ditutup DG 865. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Bye. Kalau dibuka semangkannya. HMSP didistribusi. Langsung saja akan ternikannya. HMSP kondisi seperti ini. Belum menarik juga. Di bawah 880. Belum menarik. Tapi dia kayaknya mau naik. Karena terus bertahan di support 850. Tapi yang di bawah 880. Itu masih berpeluang menurut saya ke 800. Bahkan 780 ya. Jadi kalau mau aman. Minggu depan. HMSP harus kembali ke atas 880. Tapi kelihatannya dia. Kemungkinan bisa rebound juga ini. Minggu depan. Ya. Untuk HMSP. Seperti itu. Untuk HMSP. Langsung saja akan selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup DG 24425. menguat 0,72%. Kalau dilihat datasi asignate sell. Kalau di bawah kesempatannya. GGRM diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. GGRM mulai konsolidasi. Kemungkinan besar. Ada peluang reboot. Ya. Jadi menarik nih. Samsung Consumer Good. Apalagi ini udah konsolidasi cukup lama ya. Dan mencoba naik. M200. Tapi ya konsolidasi seperti ini. Tinggal Bapak Ibu. RISC-nya itu sebenarnya kecil saja. Tutup di bawah 24.000 ya. Stop loss saja. Itu saja. Ya. Kemungkinan besar ya. Antara dia nge-swing atas. 25.500 berarti naik 4%. Atau stop loss 2%. Jebol. 24.000. Jual saja. 2,5% dengan reward bisa seperti ini. Tapi disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. 3% ya stop lossnya. Ya udah lah. 3% dengan reward. Minimalnya 4%. Ya reward 1 banding 1 lah. Kalau berminat. Dan bahkan ini bisa nge-swing atas nih. Bisa sampai 27.000. Untuk GGRM. Ya. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada mayor yang ditutup di harga 2.590. Menguat 0,77%. Kalau dilihat data stasi asing net sale. Kalau dibuka kesempatannya mayor diakumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Mayor juga mestinya ribot. Ya. Mestinya bertahan di atas 2.550. Pokoknya mayor ini. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek. Ini kan kelihatan ada volume meningkat. MACD sudah golden cross. Bapak Ibu bisa seperti ini aja analisanya. Ini kan kelihatan dia melewati kembali MA200. Ya udah. Spekulasi buy aja. Melihat candlenya yang cukup bagus nih kan. Ekor panjang tutupannya di harga tertinggi. Kalau kurang jelas ya. Yang lihat dari HM Pond. Nah. Seperti ini. Ini harga tertinggi. Yaudah. Neket nih risknya disini aja nih. MA200nya nih risknya. Ini MA200 kan. Di 2.550. Yaudah. Tinggal turun itu. Tinggalin mungkin sekitar 3% lah. Bapak Ibu cut loss. Kalau untuk trend jangka pendeknya. Jadi. Kemungkinan besar. Mayor bisa ngeswing atas targetnya 2.700. Risk reward 1 banding. 2. Menarik juga. Harusnya menarik nih. Kalau jalan. Tuh. Gak usah deh. 1.5% aja cut loss dengan reward. 4.5% sampai 5%. Jadi. 1 banding 3. Jalan gak mayor? Kemungkinan jalan. Harusnya loh. Ya. Untuk mayor. Langsung saja kesan-seanjutnya. Ada AISA yang ditutup di HM 121. Menguat 1.68%. Kalau dilihat datang asing. Net sell. Kalau dibukul semuanya. AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Ya. AISA. Kemungkinan besar. Juga. Ada potensi jalan. Ini yang gambaran saya waktu itu. Penurunannya sekitar 20%. Dan. Sampai. Akhirnya. Dia tekniknya reboot. Sayangnya. Saya gak perhatikan juga AISA. AISA saya perhatikan. Waktu dia di candle di jauh ini. Di atas 120. Yaudah lah. Sudah liat 4 hari naik ya. Saya skip aja dulu. Nah ini bisa perhatikan lagi nih AISA ya. Karena volume mulai meningkat di bawah. Apalagi dia ini ketinggalan. Oke. Sam-sam gorengannya ada naik tinggi. AISA belum. Kalau dilihat volume meningkat. Harusnya ini serius naik ya. Bagaimana kondisi seperti ini. Kalau dia tembus lagi 130. Harusnya sinyal uptrend. Targetnya itu 150. Kalau beli harga sekarang. Itu rewardnya cukup tinggi. Kalau ke 150. 20%. Risknya. 9%. Kalau berminat bisa juga. Atau hitung risk reward 1 banding 1 bisa. Ya seimbang lah. Untuk AISA menarik juga nih. Perhatikan aja. Kalau nanti ada candle yang cukup bagus. Seperti itu. Untuk AISA. Langsung saja ke sam-sam selanjutnya. Ada Cimori. Yang ditutup biaya 3850. Tar koreksi 1,02%. Kalau dilihat data saksi asing. Netsell. Kalau dilihat pokor semarinya. Cimori itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Cimori di bawah 4.000 belum menarik. Ya. Kembali ke atas 4.000 baru titik aman pertamanya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu berminat. Ya bisa-bisa aja beli harga sekarang. Dengan stop loss di bawah 3.700. Kalau melihat trendnya itu kan masih downtrend. Cuman sepertinya mulai ada candle pembalikan arah. Semoga aja bertahan ya. Ini candle pembalikan arah. Jadi seperti itu. Untuk Cimori. Kalau dilihat dari time prime weekly-nya. Semoga bertahan. Di atas 3.700 itu. Sudah kalau nggak bertahan di atas itu. Ya sangat mungkin dia sampai. 3.500 sampai dan 3.200. Jadi seperti itu. Untuk Cimori. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada WIM yang ditutup DG 2170. Menguat 1,87%. Kalau dilihat data saksi asing. Netsell. Kalau diobokkan semarinya WIM. WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikannya WIM. Luar biasa. All time high lagi. Setelah dia membentuk pola. Symmetrical triangle. Pas rebound. Tembus lagi 2.000. Dan lanjut. Ke hampir. 2.400 dan koreksi. Ini kalau ditanya. Ya ini follow the trend aja. Yang beli-beli dari bawah. Kalau yang beli sekarang itu sangat beresiko ya. Harga-harga pucuk lah ini nama. Memang belum pasti pucuk. Siapa tahu. 2-3 hari ke depan. High baru. Cuman resikonya lebih besar. Itu aja. Untuk WIM. Ya. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di agen 645. Menguat 1,57%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Cleo juga harus bertahan. Ini dia koreksi ABC. Dan jelek-jeleknya turun ya menurut saya. Kalau ke 550. M200nya sih kecil kemungkinan. Tapi ya itu skenario terburuknya. Untuk Cleo. Dan ya plan keduanya itu mungkin dia koreksinya sampai 600 saja. Ya ini sebenarnya sudah mulai-mulai bertahan. Dan naik lagi. Bisa jadi dia membentuk web 1 lagi. Setelah koreksi ABC-nya mungkin selesai. Ya bagi teman-teman seperti ini juga bisa. Mulai lagi web 1, web 2, web 3. Jadi seperti itu untuk Cleo. Cleo juga menarik. Sama masih gembarannya. Menurut saya Cleo akan all-time high tahun ini. Seperti itu Cleo. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup DG128. Tar koreksi 3,03%. Kalau dilihat dari tetapi asing net. Bye. Kalau di poker sepuluhnya. Hoki hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Hoki harusnya aman juga. Menurut saya Hoki kecil. Kemungkinan kalau turun lagi dari 118. Jadi akan bertahan di atas itu. Dan mungkin akan konsolidasi di range 120 sampai 150. Area ini. Jelek-jeleknya skenario terburuknya. Yang nge-swing bawah paling 100 terus naik lagi. Terlalu dalam sih. Kalau saya bilang kalau nge-swing ke 120% dia turun. Kalau dari 128 nih. Jadi ya itu skenario terburuknya untuk Hoki. Tapi kalau saya ya kalau mau beli Hoki ini dekat-dekat 120 aja. Jadi kalau pun harus stop loss. Stop lossnya tipis. Ya. Karena kemungkinan besar gambarannya Hoki konsolidasi. Supportnya 120 atau 117. Dan resistennya 150. Itu. Ya. Seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke sampah selanjutnya. Ada nasi yang ditutup DG89. Terkoreksi 5,31%. Kalau dilihat data stasi asing. Net sell. Kalau dibangkar sepanjangnya. Nosi didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Nasi aman. Harusnya di atas M280 tuh. Area menarik untuk spekulasi buy. Ya. Masih akan uptrend nih. Nasi. Dah lama juga downtrend kan. Dari 2021 dia turun. Dan ya saatnya lah. Ini dia naik. Ya. Untuk nasi. Jadi. Nasi kalau mau beli ya dekat-dekat 80. Targetnya yang masih sama 100. Untuk nasi. Seperti itu. Langsung saja ke sampah terakhir. Ada WLTJ yang ditutup DG1635. Terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data stasi asing. Net buy. Kalau dibangkar sepanjangnya. WLTJ. Diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. Untuk WLTJ turun dulu. Ke bawah dulu lah. 1500-an. 1550 itu dulu. Itu dites dulu. Jadi masih berpeluang. Kalau untuk WLTJ turun. Tapi ya kemungkinan besar bisa saja di 1600 ini bertahan. Karena ada MA200-nya. Tapi kurang ideal ya. Beli harga sekarang. Kalau mau nyicil-nyicil ya boleh juga. Kalau menurut saya tetap akan nge-swing atas. Ini dia sudah mulai koreksi. Nanti konsolidasi. 1-2 bulan mungkin. Baru naik lagi. Akhir tahun. Atau di November bisa naik aja. Berarti bisa sebulan aja konsolidasi. Oktober terus naik lagi. Ya. Seperti itu. WLTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan langsung notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga re-konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Jangan lupa subscribe cho kênh lalas.